Halo Sobat TV Tutorial, hari ini saya akan sharing tentang cara membuat buku khas otomatis yang benar-benar otomatis Bagaimana caranya? Jadi saya buka Excel yang pertama Nah disini saya sudah siapkan tabel Apa namanya, ada isinya, ada mulai nomor hingga saldo Kemudian di tab ini sudah ada transaksi Jadi tabel atau sheet ini nanti saya khususkan untuk transaksi Dimana nanti di menu utama ini akan memuat seluruh buku pembukuan Oke yang pertama kita buat menu untuk menuju transaksi ini Karena dari tutorial ini akan saya buatkan menu lengkap Cara membuat pembukuan yang simple otomatis gitu ya Jadi yang pertama masuk ke insert Kemudian pilih kotak seperti ini Kemudian saya pilih segini Kemudian saya kasih tulisan transaksi Nah seperti ini Nah mungkin nanti yang kedua misalnya Rekap pendapatan Rekap pengeluaran Mungkin seperti ini Oke nanti saya akan buatkan tutorial Di recap pendapatan Rekap pengeluaran Hingga cashflow Atau nanti ada menu yang lainnya Oke biar tidak terlalu panjang Jadi saya sekarang fokus di transaksi Yang pertama kita buat Hyperlink Klik kanan Kemudian pilih link Kemudian pilih place in this document Kemudian pilih transaksi Kemudian di ok Nah saat kita klik Apa namanya Kotak ini Maka akan menuju transaksi Oke No Transaksi Menu Jadi tidak perlu klik seperti ini Jadi nanti kalau sudah banyak Sheetnya Maka menu utama ini Akan sangat membantu Oke misalnya kita ganti Warnanya sekarang Jadi untuk ngedit ini Klik ctrl Kemudian langsung klik di kotaknya Kemudian bisa diganti warnanya Nah seperti ini Nah kemudian kita masuk ke transaksi Oke di transaksi ini ada nomor hingga saldo Jadi disini konsepnya Tanggal Bukti transaksi Ini diisi manual Kemudian Keterangan juga manual Kemudian nilai debit sama Sama credit ini juga manual Saldonya ini otomatis Dan sisanya otomatis Oke untuk mempermudah Saya kasih tanda seperti ini Ini M artinya manual Ini juga manual Kemudian debit ini manual Ini juga manual Nah sisanya otomatis Nah gimana caranya Biar otomatis Yang pertama misalnya Kita kasih nomor Nomor bisa diisi duluan ya Bisa diisi duluan Seperti ini Oke kita kasih Garis Biar lebih jelas Kemudian kotak-kotak samping Ini kita hilangkan Nah jadi biar lebih fokus Nah di kode transaksi Hingga kategorinya Ini akan kita buat otomatis Nah yang disini Kita pilih Menu drop down Jadi disini langsung pilih Data Kemudian Pilih Data verification Kemudian ini value Ini kita ganti dengan Ganti list Kemudian source nya ini Kita pilih di kategori Jadi di kategori ini Kita sudah siapkan Kode transaksi Kemudian keterangannya apa Kemudian akunnya apa Kemudian Kategori transaksinya Apa Jadi artinya Kalau ada Masuk artinya debit Ada Kas keluar Ini ada kredit Sama juga dengan bank Jadi bank masuk Debit Bank keluar Kredit Nah ini dua-duanya Masuk bank BNI Kemudian yang ini masuk Oh ini BCA Ini salah Kemudian Ada pajak Seperti itu Ini contoh aja ya Oke kita masuk Untuk kode transaksi Pilih yang ini Kemudian masuk enter Oke Nah disini sudah Bisa pilih Otomatis kodenya Seperti ini Nah sekarang yang Keterangan Akun dan kategori Ini kita Ini kita copy dulu Ini tidak ada yang kosong Jadi Saya ulangi Tron set Kosong Ini saya ulangi Redation data Ini Kemudian kita ganti list Kemudian source nya Kita ganti ke kategori Ini kita pilih Dan dilebihkan Satu Biar ada yang kosong Ini kemudian enter Kemudian oke Nah ini kosong Nah ini juga bisa dipilih Atau bisa dikosongi Nah kita copy Kosong Sampai akhir Ctrl V Nah ini sudah bisa Milih dimanapun Nah kemudian keterangan Disini kita pakai Rumus VLOOKUP Jadi Teman teman bisa lihat VLOOKUP lengkap Di video saya sebelumnya Nah disini tinggal pilih VLOOKUP Kemudian Lookup value nya Pakai kode transaksi Tabel Kemudian tabel array nya Kita pilih Yang ini Oke Kemudian kolom Index number nya Jadi Ini karena kita pilihnya Dari kolom ini Maka ini kolom 1 Yang ini kolom 2 Jadi kita pilih kolom 2 Kemudian kita pilih False Kita tutup Oke Kemudian Jangan lupa Tabel array nya Kita kasih Dollar Jadi yang C3 ini Nah ini juga Kita kasih dollar Kemudian enter Nah ini NA karena masih kosong Kalau kita misalnya Kepilih 0 1 Maka disini Akan langsung keluar Cash masuk Ini caranya Sama dengan Akun Kategori Oke Saya copy caranya Saya copy langsung Seperti ini Nah karena ini Di kolom 2 Tadi akun di kolom ketiga Kita langsung ganti Ke kolom 3 Nah ini Jadi kas utama Nah ini kas utama Kemudian ini kolom keempat 1 2 3 4 Ini untuk yang Kategoris ini Nah ini kolom keempat Nah ini sama Kemudian kita Copy yang ini Ke bawah Yang sama Nah ini NA Karena disini Masih kosong Ini juga sama Kalau misalnya Kita ganti yang kosong Maka NA Not available Nah gimana caranya Supaya NA nya Hilang Maka Kita tambahkan Rumus If NA If NA Seperti ini Buka kurung Value nya ini Kemudian value If NA Nah ini ditambahkan Seperti ini Maka dikasih Seperti ini Maka akan hilang Nah sama Kemudian yang ini juga Ditambah If NA Nilai nya ini Kemudian jika tidak ada Maka dikasih kosong Ini juga sama Nah ini sudah Kosong Ini tinggal kita copy Seperti ini Nah sekarang tinggal kita Praktikan Nah disini Misalnya tanggal hari ini 26 12 20 20 Nah kemudian bukti Transaksi misalnya 100 Kemudian keterangannya Pembelian Atika Misalnya Atau Disini kosong Disini isi saldo awal Saldo awal Nah kode transaksinya Ini 001 Dikas masuk Saldo awal Ini masuk di debit Jadi ini akan membantu Apa namanya Yang akan dimasukkan Ke debit Atau kredit Jadi misalnya saldo awal 5 juta Misalnya Nah ini masih belum rupiah Jadi yang ini Karena isinya rupiah Semuanya Maka kita ganti Ke Accounting Seperti ini Kemudian misalnya Masih hari yang sama Misalnya Ada Tadi yang 120 Yaitu Pembelian Atika Nah ini misalnya Pake uang kas Nah pake ini Kas keluar Nah kas masih Di akun kas utama Ini masuk di kredit Misalnya Misalnya Habis 1 juta Nah ini Sama dengan Ini Dikurangi Kredit Nah kemudian Yang kedua ini Sampai ke bawah Sama dengan Saldo Ditambah Debit Dikurangi Kredit Nah ini Bisa kita copy ke bawah Nah ini Supaya Nilainya Tidak Keluar Nah kita gunakan Rumus N Jadi mulai Yang ini Kita kasih Di depannya Misalnya Sama dengan If Buka kurung N Bagian ini Bagian ini Sama dengan Kosong Dan Bagian ini Sama dengan Kosong Maka Kosong Seperti ini Kemudian jika Tidak kosong Atau yang lainnya Atau falsenya Maka akan Menjadi nilai ini Kita tutup Nah Kita coba copy ke bawahnya Nah karena yang di bawah ini Kosong Maka ini menjadi kosong Nah jika Dan Debit Kosong Dan Kredit kosong Maka disaldu Sini Kosong Artinya belum ada data Kita coba Misalnya kita isi Disini Nah maka disini Akan berubah Oke Seperti itu Cara kerjanya Ini tinggal di copy ke bawah Ini sudah Sudah jadi Untuk recap Transaksi Yang Otomatis Jadi misalnya lagi Kita Apa namanya Isikan misalnya ada Kode transaksi Kemudian Dan Pembelian Bahan baku Nah kemudian ini Ini keluar Jadi masuk di kredit Jadi misalnya Pembelian bahan baku 2 juta Misalnya Nah Atau biar Beda Nah Ini sudah Otomatis Jadi Dari kode Transaksi ini Sampai Kategori ini Otomatis Kemudian Pengisian saldonya Ini juga Sudah otomatis Oke Mungkin Berikutnya Tinggal Merapikan Aja Misalnya Kita kasih Judul Oke Sudah Jadi Oke Yang pertama Kita buat Menu Kemudian Ke transaksi Berikutnya Kita buat Apa namanya Pengkator Kategori Dan otomatis Menggunakan Kategori Kemudian Transaksi Ini kita Pakai Dropdown List Seperti ini Kemudian Saldonya Kita buat Otomatis Juga Dengan Menggunakan Rumus Kombinasi Antara If And Seperti itu Oke Mungkin itu aja Yang perlu saya Sampaikan Bila ada pertanyaan Langsung tulis Di kolom Komentar Terima kasih Salam